Intro Nah untuk itu pagi hari ini saya yang pertama ini karena ini yang paling banyak saya ingin mengkotbakan ini namanya mengelola rasa khawatir ya mengelola rasa khawatir tiap orang bisa khawatir khawatir itu adalah hal yang normal semua orang pernah takut semua orang pernah khawatir ada yang tidak pernah takut coba angkat tangannya biar difoto sebentar ada gak ada semua pernah mengalami yang namanya ketakutan rasa khawatir itu adalah hal yang normal tetapi kalau kekhawatiran kita sampai membutakan mata kita untuk tidak bisa melihat kuasa Tuhan nah itu problem kadang-kadang kita melihat rasa khawatir yang melewati batas itu nah rasa khawatir itu ternyata hal yang normal dan perlu kita kelola supaya kita tahu bahwa di atas rasa khawatir kita ada yang namanya kekuatan Tuhan atas hidup kita katakan amin dimana kita bisa menemukan jawaban demi jawaban doa di dalam kehidupan kita sehingga rasa khawatir itu Tuhan angkat menjadi sebuah kekaguman diganti dengan sebuah kekaguman akan Tuhan dan itu yang akan menolong kita melihat kemuliaan Tuhan buat hidup kita amin nah untuk ini mari kita akan baca Alkitab kita di Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34 saya akan bagi dalam tiga pembahasan pagi ini ya hal kekhawatiran oke Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34 oke saya akan bacakan buat saudara karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu jadi jika demikian ala mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu dari orang yang kurang percaya sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok dan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari nah dari pembacaan Alkitab ini jelas Alkitab memberitahukan kepada kita kalau kita percaya bahwa setiap kata dari dari firman Allah ini diurapi dan disertai Tuhan maka ini juga harus menjadi perdoman buat hidup kita ya menjadi sebuah sebuah dasar bagaimana kita di melangkah dikatakan ayat yang ke 25 dikatakan gini karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu titik dulu itu ada koma tapi perlintah di sini dulu Alkitab jelas berkata bahwa kamu jangan khawatir seada sebuah janji yang Tuhan berikan buat hidup kita supaya kita ini tidak khawatir dengan segala sesuatu nah untuk itu poin yang satu ini marilah kita mengelola khawatir kita dengan cara ini coba kita lanjutkan pembacaan ya karena aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu perhatikan baik-baik bukankah apa hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Alkitab menasihatkan begini jangan kamu khawatir bukankah hidupmu ini jauh lebih penting daripada makanan tubuhmu ini jauh lebih penting daripada pakaian apa yang dimaksud dengan kalimat ini saudara kalimat ini sebenarnya menyimpulkan supaya kita ini bijaksana dan tahu arti khawatir yang sesungguhnya ternyata ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kebutuhan jasmani ini dikatakan tubuh ini jauh lebih penting daripada pakaian hidup ini jauh lebih penting daripada makanan ada sesuatu yang sebenarnya kalau kita khawatir tentang hal jasmani ada hal yang lebih kita khawatirkan yaitu bicara soal kehidupan manusia rohani kita jadi sebenarnya yang pertama ini anda harus tahu kadang-kadang kita ini terbalik kita ini terbalik meletakkan rasa khawatir kita jadi saya bilang khawatir itu hal yang normal semua orang bisa khawatir tapi khawatir kita itu tidak boleh terbalik kita itu terlalu khawatir ingat ini perhatikan kata-kata saya ini kalimat saya saya kadang-kadang juga bingung sendiri dengan kalimat ini coba ya pelan-pelan kita itu kadang khawatir kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu khawatir tapi kita ini tidak khawatir kepada sesuatu yang sebenarnya kita harus khawatir anda ngerti omongan saya coba yang ngerti anggukan kepala ngerti ya kita ini kadang khawatir kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu khawatir tapi kebalikannya kita ini menjadi tidak khawatir kepada sesuatu yang seharusnya kita ini khawatir waktu kita mengalami persoalan lalu kita menjadi takut khawatir kekhawatiran kita ini jauh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan nah itu yang salah Tuhan bilang jangan kamu khawatir kepada hal-hal yang just money tetapi khawatirlah ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah mulai jauh gara-gara persoalan kita ini mulai bertengkar dengan suami istri lalu dari persoalan itu munculah keputusan mau bercerai ini yang bahaya itu yang harus kita khawatirkan justru gara-gara kita tidak bisa memanage keadaan rohani kita kita biarkan saja hubungan kita dengan Tuhan jauh kita sudah mulai jarang berdoa kita mulai jarang bangun hidup kita dengan Tuhan tapi kita gak khawatir dengan kondisi itu justru ini yang bahaya sebab hidup kita itu sangat ditentukan oleh manusia rohani kita katakan amin karena itu saya dorong pagi ini jemaat di tengah-tengah persoalan yang Anda hadapi satu ini yang tidak boleh bergeser satu ini yang tidak boleh hilang dari hidup Anda apa persekut Tuhanmu dengan Tuhan itu yang akan membuat kita tetap kuat itu yang membuat kita saling menguatkan khawatirlah ketika gara-gara persoalan Anda mulai menjauhkan diri daripada Tuhan Anda mulai kecewa dengan Tuhan Anda layak khawatir kita kecewa dengan Tuhan karena Tuhan ini tidak artinya kita merasa buat Tuhan tidak tolong kita dan lain sebagainya apalagi kita mulai pamer jasa kepada Tuhan saya ini sudah giat saya ini sudah nyumbang nyumbang lagi kata sumbang itu paling gak enak betul nyumbang itu kata Pastor Philip nyumbang itu dari atas ke bawah kalau Anda memberikan sesuatu kepada Tuhan itu namanya mempersembahkan Anda dengan rasa hormat datang kepada Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan itu sikap hati yang benar ya dan lagi ada beberapa hal hidup kita kita sendiri tidak bisa bisa menjaga keadaan manusia rohani kita itu yang perlu kita khawatir selama selama saudara selama hidup kita ini masih ada di dalam hadirat Tuhan selama hidup kita ini benar di dalam track yang Tuhan jaga iman kita jaga kehidupan kita saya percaya mujizat itu tidak akan pernah melepaskan hidup kita saya percaya kata Alkitab jangan kamu khawatir burung di udara raja Tuhan penihara bunga yang yang tidak tidak apa itu tidak menghasilkan apapun dari dirinya sendiri itu aja Tuhan dan danis bikin rupa bahkan Salomo yang dikatakan kaya raya bajunya tidak pernah sebagus warnanya dari bunga itu saya percaya setiap kata firman Tuhan pasti dikenapi janjinya buat hidup kita katakan amin justru khawatirlah kepada sesuatu dimana kita hari ini ketika Anda punya persoalan ketika Anda mulai kecewa dengan Tuhan nah khawatirlah saat seperti itu banyak sekali beberapa orang yang minta didoakan ya tidak sedikit yang langsung ke saya secara pribadi minta didoakan karena hatinya kecewa dengan Tuhan dia kecewa dengan suaminya dia kecewa dengan istrinya dia kecewa dengan keadaannya justru itu yang harus kita ini mengerti bahwa aku tidak boleh terjebak pada situasi itu tetap tenang percaya Tuhan pasti menyertai hidup kita amin tetaplah tenang kecewaan tidak boleh mendominasi hidup kita lalu kita membiarkan diri kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan yang seperti ini Anda layak khawatir saya percaya ketika kita ini adalah orang yang terus memperhatikan manusia rohan makanya Alkitab tadi kata carilah dulu kerajaan alam dan kebenarannya Tuhan suruh kita untuk terus mendekat kepada Tuhan saya percaya kalau itu menjadi bagian dari kehidupan kita saya percaya kita akan menjadi orang yang terus dikuatkan sekalaupun hari ini mungkin doa kita belum didengar tapi kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan oleh karena kekuatan kita diperbahari itu yang pertama lalu yang kedua coba yang kedua apa ayat 27 sekarang siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya nah ini penting siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya artinya begini kekhawatiran kita itu tidak menolong kita sama sekali kalau sesuatu yang tidak menolong kita kenapa kita harus tinggal di dalamnya ini perlu sebuah keputusan hidup kita saya percaya saya ngomong ini juga gak mudah bagi beberapa orang yang tengah mengalami tapi ini butuh iman itu butuh kepercayaan buat hidup kita untuk kita ini boleh berada terus di dalam kendak Tuhan prinsip yang kedua ini kekhawatiran itu tidak menolong hidup kita kekhawatiran yang berlipihan itu datangnya daripada setan untuk apa membuat kita jauh keluar dari rencana Tuhan makanya itu poin yang kedua ini saya jelaskan ini buat anda anda ini bisa khawatir tetapi langkah selanjutnya itu penting anda bisa khawatir tapi langkah selanjutnya itu penting setelah khawatir apa yang harus kita buat ada orang-orang yang terus tinggal dalam kekhawatirannya lalu seolah-olah gambar Tuhan dalam kehidupannya mulai hancur dan tidak percaya lagi kepada Tuhan lebih memilih untuk terus tinggal di dalam keterburukan imannya padahal Tuhan itu siapkan sesuatu yang besar buat hidup kita contoh di Alkitab coba buka dua tawari pasal 20 ini saya percaya banyak orang yang sudah tahu ceritanya coba kita akan bahas satu persatu dua tawari pasal 20 ayat yang ke satu dulu oke dua tawari pasal 20 ayat satu saya baca bacakan buat saudara setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yusafat bersama-sama sepasukan orang miunim datanglah orang memberitakan Yusafat satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku sekarang mereka di Hase Son Tamar yakni En Gedi Yusafat menjadi apa takut kata Alkitab Yusafat menjadi takut nah ini langkah berikutnya orang bisa mengalami ketakutan tapi langkah berikutnya apa lalu mengambil keputusan apa untuk mencari Tuhan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa jadi ini yang dimaksud kekhawatiran kita itu tidak menolong kita justru langkah selanjutnya setelah kita mengalami kekhawatiran itu penting Yusafat mengambil keputusan ketika itu dia dihadang dengan tiga suku besar orang-orang Miunim atau orang Pegundungan Se orang Bani Amun dan orang Pegundungan Bani Moab datang secara jumlah mereka kalah mau diancam mau dibunuh nah orang mau dibunuh pasti takut betul gak saudara ya urusannya dengan nyawa pasti ketakutan setiap kita kalau ngalami mau ngalami ancam pasti takut dan itu normal itu normal nah ketakutan yang dialami Yusafat itu normal ketika dia mau diancam oleh jumlah pasukan yang jauh lebih besar tetapi di tengah-tengah ketakutan selanjutnya itu apa itu menentukan anda mau terus tinggal dalam kekhawatiranmu lalu anda semakin lemah tiba-tiba ketika anda lemah semakin memberikan kesempatan buat iblis untuk mulai membujuk hidupmu mulai marah dengan pasangan mulai marah dengan anak-anak ya mulai kepahitan dengan yang lainnya dan lain sebagainya akhirnya kita terus tinggal dalam keterpurukan iman kita lalu kita mulai berpikir-pikiran jahat kembali kepada dosa lama yang dulu pernah alat risahkan dari hidup kita orang yang takut lalu kecewa itu sangat mudah untuk kembali kepada dosa lamanya yang lalu saya ada seorang cemat tadi beritahu istri saya ini kok ini bapak ini dulu zaman sebelum pandemi kok ini bapak ini sudah sekian minggu gak datang loh kok oh iya akhirnya saya telepon dia saya telepon dia halo halo pak yudi saya tanya kenapa kok gak bertengah gereja ada masalah apa iya pak saya punya masalah iya janjian yuk janjian oke janjian ketemu sudah ya saya coba cari hari sengkosong dia juga sibuk saya sibuk juga akhirnya ketemu baru minggu depan baru bisa ketemu oke oke udah tapi tengah-tengah minggu itu ternyata gak sengaja ketemu di depan tepe ketemu dengan dia tapi saya dia gak tahu kalau ada saya saya lihat dia dari jauh itu bapak itu pak ini kebetulan saya sekalian dah ngobrol udah nah saya deketi dia begitu saya deket dia saya kaget karena dia kan membelakangi saya dia rupanya gini saya kaget ini dulu bapak gak ngerokok dulu memang ngerokok tapi sudah bertopet sudah gak ngerokok lagi kok sekarang tetap ngerokok lagi ya aduh dia kembali kepada dosa lamanya lagi lalu saya tapuk bunda dari belakang shalom pak sama dia gak tahu dia kaget gitu dia lihat begitu dia lihat pendetanya dengan gerak cepat itu rokok masuk di celananya langsung eh pak yudi shalom pak saya shalom pak terus saya ngelirik ke celananya asapnya keluar sudah disini saya bilang pak pak itu mati dimatiin pak rokoknya nanti celana bapak terbakar oh iya 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 saya tanya kenapa kok bapak merokok lagi dulu kan sudah berhenti ya itu pak saya kecewa sama Tuhan kenapa kecewa sama Tuhan iya saya sudah berdoa kok saya gak ditolong tolong ya pak ini sudah waktunya mepet saya sudah berdoa kok Tuhan gak tolong saya saya kecewa dengan Tuhan kekhawatiran yang tidak diolah dengan baik itu mengundang hidupmu untuk kembali kepada dosa lamanya kecewaan itu membuat anda didorong untuk kembali kepada manusia lamanya kepada apa yang dulu pernah alapisakan dari hidupmu hati-hati dengan itu makanya itu kita berkata bahwa jangan kamu khawatir karena kekhawatiran itu tidak akan pernah menolong hidupmu tidak akan pernah sehasta hidupmu tidak akan pernah bertambah panjang lebih baik lagi tidak akan pernah apalagi ketika ketakutan berlebihan itu melebihi itu yang datangnya dari setan bukan daripada Tuhan karena itu begitu anda khawatir langkah selanjutnya apa ini Yosafat berikan contoh dia takut lalu kata lalu itu bersegera dia takut lalu dia mencari Tuhan disuruhlah orang Israel semua berpuasa mereka mengambil mencari Tuhan ia menyerukan kepada seluruh supaya berpuasa saya bisa bayangkan di tengah-tengah situasi seperti itu mereka mungkin beli-beli datang kepada pemimpin rohani untuk minta didoakan tapi mungkin beberapa di antara saudara satu keluarga datang kita ini mengalami masalah tapi ingat satu ini kita tidak boleh buka celah kita tidak boleh karena masalah ini akhirnya bawaannya marah terus lalu tidak bisa lagi bisa menghargai pasangannya anak-anak dan keluarga jadi berantakan tambah berantakan justru ketika persoalan datang dalam hidupmu itu adalah waktunya dimana anda semakin mengambil keputusan untuk sepakat katakan amin sepakat sungguh-sungguh sepakat dan saya percaya sepakat itu adalah jembatan untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan mengalir makanya seluruh orang Israel bersama-sama datang mereka berpuasa mereka semakin merapatkan barisan mereka datang kepada Tuhan mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh barisan itu dirapatkan mereka datang kepada Tuhan nah di tengah persoalan yang kita alami di tengah masalah yang kita alami mari kita sungguh-sungguh merapatkan barisan lewat doa kita datang kepada Tuhan nah saya percaya ini yang terjadi ketika ketika kita datang bersama-sama Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak diam saya percaya Tuhan menuntun hidup kita halo amin Tuhan menuntun hidup kita makanya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan coba ayat 14 loncat dulu ya ayat 14 lalu Yahesiel bin Sakarya bin Benanya bin Matanya seorang lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru samkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhanku Raja Yusafat beginilah firman Tuhan kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah wow saya percaya ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh tiba-tiba akan datang yang namanya tuntunan Tuhan amin Tuhan itu berbicara untuk apa membangkitkan iman kita menunjukkan bahwa Allah itu menyertai kita ada banyak mujizat yang kita alami mungkin bukan bukan langsung kepada persoalan kita ada mujizat-mujizat kecil yang kita alami di sekitar kita hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada dan menyertai hidupmu lalu amin jangan remehkan sesuatu yang kecil satu saat ada seorang pengusaha datang pada saya dan dia mengalami kerugian yang cukup besar ya kerugian yang cukup besar wah dia ditipu oleh oleh beberapa temannya bisnisnya wah dia barah sekali kondisi seperti itu dan dia merasa khawatir karena perusahaan ini pasti ambruk dan lain sebagainya karena begitu banyak ditipunya saya cuman bilang sama dia ya ya kita berdoa dengan Tuhan lalu saya bagaimana Pak Yudi ayo kita cari Tuhan saya takut Pak Yudi justru itu ayo kita cari Tuhan sekarang kalau kamu tanya saya saya juga gak tau ayo kita berdoa saya percaya Tuhan itu kasih kasih kita jalan keluar saya ambil gitar saya menyembah dengan dia kami menyembah datang kepada Tuhan tiba-tiba Tuhan taruh firman itu di hati saya lalu saya sampaikan soal janji Tuhan dia terima janji Tuhan thank you ya dia bilang pegang janji Tuhan udah gak usah gak usah takut hadapi hidup nanti Tuhan akan bukakan jalan akhirnya dia datang sering datang lagi datang hanya untuk berdoa setelah itu dia pulang datang untuk berdoa sama-sama lalu pulang sampai satu hari ketika dia bilang Pak saya lagi merintis usaha baru untuk menolong ini ini baru mulai Pak tolong doakan ya saya doakan doakan semua eh satu hari ketika dia lagi counseling lagi ngobrol lagi mau doa lagi tiba-tiba telpon berbunyi ya minta maaf izin dengan saya Pak saya angkat dulu ya ini karena janjian oh ya 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 oke oke diangkat ternyata itu adalah teman bisnisnya order dengan usaha dia itu berlipat-lipat sesuatu sepanjang dia merintis pekerjaan baru belum pernah sebanyak begitu selesai Tuhan Pak saya dapat order ini jumlahnya bisa 4-5 kali dari hal yang biasa wow utangnya belum selesai yang min persoalnya belum selesai tapi Tuhan tuh kayak buat mujizat-mujizat kecil untuk apa memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu menyertai hidupmu kita ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan amen tuntunan itu membuat kita kuat tuntunan itu membuat kita ini yakin bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita dan itu yang menggantikan khawatir kita dengan sebuah iman yang baru karena itu mesbah kita tidak boleh runtuh saya percaya tahun ini tahun pujian dan penyediaan ya pujian penyembahan kita tidak boleh berhenti katakan amen kita meletakkan Tuhan itu di atas taktanya saya percaya ketika kita ini memuji Tuhan itu kita sedang membangun sebuah takta Tuhan kalau kita berkata Tuhan itu bertakta di atas pujiannya kalau Tuhan bertakta maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada disitu ketika Anda menyembah Tuhan Anda mengakui keahur kedauatan Tuhan buat hidupmu hadiratnya ada disitu kekuatan yang baru ada disitu mujizatnya ada disitu jalan keluar ada disitu tuntunan Tuhan ada disitu komplit sehingga kita ini menjadi orang yang dikuatkan kita ini bermasalah yes kita punya masalah tapi masalah tidak akan pernah menjatuhkan kenal kita karena apa kekuatan Tuhan memperbarui hidup Anda dan saya amin ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel mereka mulai datang dan Tuhan itu berikan janji Tuhan berikan janji kepada mereka buat Tuhan melakukan perkara gak usah kamu bertempur aku yang bertempur oke terus selanjutnya kita baca loncat aja ya ayat yang ke 15 dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhan kuraja Yusafat beginilah firman Tuhan kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah besok haruslah kamu turun menyerang mereka mereka akan mendaki pendakian sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang burun Yeruel dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Hai Yehuda dan Yerusalem tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu janganlah kamu terkejut janganlah kamu takut dan terkejut majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Tuhan itu berjanji ketika dia menggerikan kekuatan gak usah takut akhirnya Tuhan itu tuntun langkah mereka satu per satu saya percaya jemaat ini anda sudah diajar mendengar suara Tuhan saya percaya jemaat mulai semakin bertumbuh dewasa anda akan sungguh-sungguh dilatih hatimu untuk tahu kehendak Tuhan untuk tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara kita terus berdoa supaya jemaat mengalami pertumbuhan anda adalah orang yang semakin peka tiap jemaat gereja mawar syaron anda bertumbuh di dalam Tuhan anda tahu kehendak Tuhan yang pasti lalu amin lalu amin terus baca lagi ya ayat 18 lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah seluruh Yehuda dan penduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Amkora dan Bani Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan ala Israel dengan suara yang sangat nyaring kesekan harinya pagi-pagi mereka maju menuju Gurun Tekoa ketika mereka hendak berangkat berdirilah Yosafat dan berkata dengar Hai Yehuda dan penduk Yerusalem percayalah kepada Tuhan alamu dan kamu akan tetap teguh percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil setelah ia berunding dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semar pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya setelah besoknya mereka mau perang ternyata saudara ini mau perang Yosafat tidak menyiapkan pasukan perang yang disiapkan justru para penyanyi ini kan aneh saya percaya kadang-kadang tuntunan dan hikmat Tuhan itu di luar dugaan kita kadang-kadang tuntunan Tuhan itu sungguh-sungguh di luar kehendak kita kita sudah rasanya tidak punya harapan tapi justru yang Anda merasa tidak ada harapan justru Tuhan itu melakukan perkara yang besar yang satu persen saja bisa dirubah oleh Tuhan menjadi seratus persen dan lagi saksian ya ini saya beberapa sudah telepon orangnya saya mau saksian boleh gak dia bilang boleh kok ya ada suami istri datang kepada saya mereka dalam kondisi yang berat karena utangnya cukup luar biasa itu cukup banyak lah bagi saya cukup banyak mereka gak bisa bayar mereka sudah terpuruk suaminya ini yang paksa datang ketemu dengan saya itu istrinya ya suaminya ini sudah sudah mau bunuh diri rasanya sudah rasanya habis habis dan lain sebagainya istrinya datang kau tolong doakan kami dia cerita semua keadaannya begitu berat saya cuma ingat cerita ini ayo kita datang kepada Tuhan khawatirmu tidak boleh mengalahkan kepercayaan saya gak tau kalau kamu tanya caranya benar saya gak tau tapi kita datang kepada Tuhan yuk kita doa saya nyanyi lagu tadi itu yuk bapak kau setia bertiga kita bertiga bapak kau mulia yuk kita nyanyi lalu kita menyembah orang sudah nangis semua saya juga tergoda ikut nangis kira-kira lihat mereka nangis gitu kan kita menyembah kita menyembah Tuhan kita menyembah Tuhan setelah saya itu tiba-tiba Tuhan bicara jelas buat saya beritahu dia aku akan menolong dia aku akan menolong dia saya sampaikan Tuhan mau menolong kamu waktu dengar gitu kayak gak suka cerita ini ingin ingin menyenangkan hatiku atau gimana ya serius Tuhan mau menolong kamu sekarang apa yang ada pada kamu kira-kira kira-kira kamu punya lihat kesempatan untuk ini paling gak ada usaha dikit yang bisa bantu kamu ada gak? ada sih ko ini dua minggu lagi aku ini sebenarnya diminta untuk ke Jakarta ya untuk tender tender apa ini apa usaha ini tapi aku pesimis ko karena kompetitorku gajah-gajah aku pasti kalah gak mungkin perusahaanku ini bisa diterima saya bilang lumayan lumayan ko kalau dapet ya lumayan separuh hutangku bisa lunas oh iya eh kita doa yang itu aja ya kita doakan itu aja kamu berangkat dengan imanmu pokoknya jangan jangan jahat jangan salah jujur aja harganya sepantasnya dan lain sepikinya semua apa yang dibutuhkan kamu siapkan pokoknya ya kita pergi kamu pergi ke Jakarta kita doain ya ya ko doa doa sudah selesai pergi pergi ya kemudian waktu kemudian saya ditelepon ko puji Tuhan aku nih ngalami muci aku nih bahkan sampai gak percaya kok bisa kok bisa apa pada waktu presentasi orang-orang itu rupanya tidak jujur mereka itu punya orang dalam titipan dan sebagainya nah yang diminta untuk menilai presentasi kita itu ternyata killer orangnya ko anak Tuhan dan mereka adalah orang yang jujur yang mau ini proyek ini ini adalah proyek yang benar orang-orang ditanyai semua yang lainnya gak komplit karena sudah ditipin bapak ini ditipin bapak itu macam-macam jangan aku kok semua ditanya aku semua punya datanya semua komplit dan harganya juga harga yang sewajarnya dan lain sebagainya pas terakhir aku diberitahu perusahaanku yang dipilih wah dia tepuk tangan dong buat Allah yang besar coba lihat Tuhan itu menolong hidup kita mujizat yang model begini itu bagi Tuhan hal yang mudah karena itu khawatirmu tidak bisa menambah panjang hasta hidupku sehasta lagi tapi mari apa yang terjadi berikan itu sama dengan ketika itu Yosafat ketika dia dia yang siapkan perang yang disiapkan para penyanyi ini kan agak aneh ini kan perang perang itu yang disiapkan tentara gitu loh tapi yang disiapkan para penyanyi disana sudah siap wah yang disini cuma begini juap-juap bap-bap begitu kan gak masuk akal tapi mereka ini mereka ini disiapkan betul untuk nyanyi dan akhirnya mereka nyanyi betul mereka nyanyi bawasanya bawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya mereka nyanyi bawasanya ketika mereka mengaku kedalatan Tuhan Tuhan itu mengambil alih hidup mereka tiba-tiba orang-orang Bani Amon dan Moab itu lihat orang pegunungan Syir wah itu musuh kita wah dibunuh dibunuh semua mati semua begitu mereka saling bunuh selesai orang Bani Amon dan Moab saling melihat wajahmu menjengkelkan gitu wajahmu wah bunuh akan dibunuh akhirnya mereka saling bunuh mati dan Tuhan itu memberkati mereka saya percaya darah Tuhan itu melakukan keajaiban sampai hari ini buat hidupmu tidak perlu khawatir amin lo amin tidak perlu khawatir beri tepuk tangan sekali lagi tidak perlu takut menghadapi apapun ayo saya bukan sekedar enak aja pendeta ngomong bukan itu sudah tapi betul-betul mari kita percaya pagi ini kalau kita berkata jangan kamu khawatir jangan kamu khawatir sungguh kamu jangan kamu khawatir kekhawatiranmu karena kekhawatiranmu tidak menolong hidupmu sama sekali amin amin lalu yang ketiga yang terakhir yang ketiga ayat 33 dan 34 nah kembali ke mati pasal 6 ayat 33 dan 34 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari akitab jelas berkata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarnya ini bicara soal sikap hati kita di poin satu tadi anda khawatirlah ketika hari ini justru karena persoalan anda semakin jauh dari Tuhan anda layak khawatir makanya butuh dibutuhkan sebuah kesepakatan di tengah-tengah anda mengalami masalah suami istri ayo bersama-sama cari wajah Tuhan jangan jadi justru jadi bertengkar konflik sepakat ayo pada posisi masing-masing nanti jam kedua jam satu saya ngomong soal tidak sendirian bagaimana kita ini bersama-sama dalam sebuah kesepakatan untuk kita ini bisa minta dengan Tuhan tadi saya bilang kesepakatan itu adalah jembatan untuk kita ini bisa melihat mujizat Tuhan suami istri ayo sungguh-sungguh datang kepada Tuhan bangun misbamu cari Tuhan sungguh-sungguh nanti lihat hikmat Tuhan itu akan menuntun hidup kita hikmat Tuhan itu akan berjalan di depan kita hikmat Tuhan itu akan membuat kita menemukan mujizat demi mujizat yang terjadi buat kehidupan kita seorang satu saat saya kedatangan seorang ibu yang datang kepada saya karena anaknya ini jatuh dari dari lantai apa ini di atas langit-langit begitu dan karena begini ibu ini punya dua anak yang satu sudah cukup umur delapan tahun yang satu lima tahun perempuan yang lima tahun nah ini suka naik ke yang laki itu gak tahu rumahnya itu model Belanda begitu suka dibawa di balik langit-langitnya itu ada ruangan lagi anak itu suka main yang laki suka gitu tanpa sadar yang perempuan ngikutin begitu ngikutin salah injak atau gimana jatuh jatuh dan jatuh persis di kamarnya papanya diranjang sih ya untung masih diranjang cuma tangannya sebelah kanan ini kena karena itu dari kayu jati kena pinggirannya bang begitu kena ini remuk ya remuk dan dia otomatis sarafnya semua separuh ini tidak berfungsi wah ibunya waktu diberitahu ibunya stres berat karena anaknya ini wah dia takut dia khawatir ini anak satu-satunya perempuan masih umur lima tahun gimana kalau cacat macam-macam lalu dia mencoba untuk menghubungi teman-temannya dokter mana yang bagus biaya tidak ada masalah biaya gak ada masalah yang penting ketemu dengan dokter yang baik nah di tengah-tengah seperti itu muncullah dua dua pandangan yang pertama bawa ke Jerman di Jerman ada dokter tulang bagus tapi satu lagi gak usah gak perlu ini kan bukan patah ini remuk ini perlu terapi dan itu butuh waktu yang lama di Indonesia aja bisa wah ibu ini bingung gimana kalau sudah bingung begini biasanya sasarannya pendeta biasa begitu pak pendeta apa kata Tuhan kan begitu kan kasihan pendeta itu kadang-kadang itu akhirnya datang kepada saya cari saya dan ya telpon ya cerita semuanya saya dengerin terus oke gimana ya ibu ini nah menurut pak Yudi gimana pak enaknya di Jerman atau di Indonesia nah ini kan berat buat saya saya cuman lihat tiba-tiba saya ingat kata Alkitab sepakat itu penting sepakat adalah jembatan untuk untuk betasnya melihat mujizat terus saya bilang sama ibu itu tanya sama suamimu apa yang menjadi jawaban suamimu belajarlah sepakat tapi suami saya ini belum kenal Tuhan tanya aja ya ini bukan pendeta melarikan diri dari jawaban yang salah bukan tapi itu kata Alkitab akhirnya ya pak dia tanya dia tanya sama suaminya suaminya mikir-mikir akan diputuskan untuk di Indonesia ibu itu telepon saya lagi pak suami saya pilih di Indonesia di terapi saya bilang yaudah yuk kita doa akhirnya mereka mulai banyak doa satu bulan bisa dua tiga kali ketemu dengan saya datang ke gereja waktu masih di cempaka ya datang ke gereja untuk berdoa 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 sampai satu ini suaminya yang belum kenal Tuhan gara-gara sering berdoa sampai satu saat suaminya bertobat si Tuhan gara-gara sering doa itu akhirnya suaminya bertobat dan mau dibaptis hari Minggu itu saya baptis dia wah seneng sekali satu keluarga terus berdoa sampai satu hari satu hari anak ini ya diperiksakan ke dokter dokternya kaget karena menurut dokter ini bisa lama sekali tapi ini belum sampai separuh tiba-tiba dokter ini melihat ini kemajuannya luar biasa ini sudah oke loh ini coba nanti teks datang lagi begitu datang lagi anak itu dinyatakan dengan waktu yang cepat saya percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini amin kekhawatiranmu tidak boleh menggantikan kepercayaanmu kepada Tuhan carilah dulu kerajaan ala dan kebenaran mari kita sungguh-sungguh lewat situasi yang ada ini justru kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kehidupan kita dan saya percaya berkatnya surahkan buat hidup dan hidup amin dan pagi hari ini kita belajar mengelola kekhawatiran yang pertama kekhawatiran itu harus tepat dikatakan meletakkan prioritas kekhawatiran dengan benar bukan pada persoalan tapi justru ketika kita dengan Tuhan bagaimana kita jauh justru itu yang kita khawatir jangan sampai masalah kita ini menggantikan kedekatan kita dengan Tuhan lalu yang kedua apa langkah selanjutnya setelah khawatir apa carilah Tuhan disitu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru lalu yang ketiga yang ketiga carilah Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan dalam hidup kita percaya Tuhan menyertai kita sampai hari ini jangan takut amin kita tepuk tangan buat Allah yang terima kasih